Intro Suatu hari di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang, pegawai mengikuti medical check-up untuk mengetahui kondisi kesehatan. Intro Tafirullah, kenapa hasil MCO aku begini ya? Sakit apa aku ini? Berita tentang akmal yang terkena hepatitis B semakin tersebar ke pegawai. Semakin hari, semakin banyak yang menjauhinya. Tidak mau bersalaman. Juga takut menggunakan fasilitas umum setelah dirinya. Akmal semakin sedih, dia tidak tahu harus berbuat apa. Hai, aku sendiri ya? Ada apa? Ini hasil hepatitisku positif, teman-teman pada menjauhiku. Hah, kenapa begitu? Tidak tahu juga, mungkin mereka takut tertular. Oh, tidak mungkin. Hepatitis B tidak semudah itu menular. Atau tidak, kita konsultasi saja sama dokter di sini. Ayo, teman-teman. Ayo! Permisi dokter, boleh konsultasi nggak dok? Eh, akmal. Oh iya, boleh akmal. Silahkan masuk. Dok, ini hasil MCU saya. Hepatitisnya positif. Apakah itu penyakit menular? Teman-teman saya pada menghindar semua. Saya halai dulu ya. Iya. Hepatitis B memang berbahaya jika terlambat ditangani oleh dokter. Penyebabnya adalah virus hepatitis yang masuk ke tubuh kita melalui kontak dengan darah, misalnya penggunaan jarum suntik bergantian. Kemudian, cairan mani atau cairan vagina pada kontak seksual yang tidak aman. Atau bisa juga pada anak bayi yang terlular dari ibu dengan hepatitis pada saat melahirkan. Jadi, sebenarnya, hepatitis B itu tidak semudah itu menular ke orang lain. Makan satu meja, memakai toilet bersama, bersalaman, dan ngobrol tidak serta murta membuat kita tertulas virusnya. Yang penting, kita lebih berhati-hati pada saat bekerja yang berkaitan dengan jarum, darah, atau cairan tubuh lainnya, serta berhubungan seksual yang aman. Selain itu, selalu ingat ya untuk mencuci tangan dengan sabun. Alhamdulillah, terima kasih banyak dok. Saya jadi lega, mudah-mudahan teman juga tidak takut lagi. Meskipun hepatitis B bisa menjadi penyakit kronis yang berbahaya, namun bukan berarti kita sampai menghindari penderitanya. Penyakit ini juga dapat dicegah dengan melakukan vaksinasi hepatitis B sehingga terbentuk daya tahan tubuh yang lebih baik terhadap virus hepatitis B. Jadi, tidak perlu khawatir untuk berinteraksi dengan penderita hepatitis B lagi ya. Hepatitis B memang adalah maut. Tapi, jangan jauhi penderitanya. Cukup kenali penyebab dan pencegahannya. Serta cukupan pencegahannya. Selamat Hari Hepatitis B Sedunia! It's time for action!